Halo teman-teman Render Budiarto, welcome back to my channel teman-teman, kali ini saya mau sharing film bagus teman-teman, bagus lagi semua film-film saya review kayaknya bagus deh, actor and the search for happiness artinya actor dan pencarian dan pencariannya untuk bahagia jadi actor ini adalah diceritakan seorang psikiater psikiater itu kan ahli kejiwaan, psikolog itu kan ahli psikologi mirip-mirip ya, cuman psikiater tingkatan lebih tinggi lagi lebih advance, dia bisa ngobatin segala tuh, pakai obat tapi nyatanya seorang psikiater pun digambarkan juga penuh masalah nah masalah yang dihadapi actor kali ini adalah mengenai kebahagiaan, jadi dia kurang menemukan kebahagiaan dia masih mencari kebahagiaan kebahagiaan itu hal yang yang mutlak dibutuhkan setiap orang semua orang membutuhkan kebahagiaan semua orang mencari kebahagiaan dan actor ini mencari bahagianya itu padahal dia seorang psikiater dan sampai suatu saat waktu lagi sesi berobat dari pasien-pasiennya dia kan memberikan pendapat memberikan obat ke pasien ada pasien juga peramal dia bilang wah dia lihat garis tangannya boleh saya lihat garis tangannya digambarkan bahwa Hector ini akan melakukan perjalanan panjang akan apa iya akan pergi akan mengalami hal-hal yang baru dia iya dibilang tuh mau mencari bahagia juga salah satunya intinya kayak gitu udah akhirnya dia tuh bosennya tuh gini setiap hari itu dia melakukan hal-hal yang rutin berulang-ulang padahal kan dia mapan mendapat uang tapi dia pun bisa bosen digambarin gitu sampai akhirnya dia dia tinggal bersama kekasihnya yang belum dinikah yang orang barat biasa begitu dia izin dia mau pergi dia mau cari kebahagiaan dia mau apa ya mencari jadi apa ya dia alesannya survei survei kebahagiaan dan dia mengajak kekasihnya itu kekasihnya juga cakep dan kekasihnya bilang enggak dia gak bisa secepat itu mendadak untuk izin kerjaannya dia yaudah akhirnya gak ikut nah sebelum pergi itu berapa waktu sebelumnya juga kekasihnya itu menemukan foto dia hector sama kekasih lamanya jadi dia juga berpikiran waduh jangan-jangan nih ini psikiater juga ngasuk ini bosen sama dia apa gimana yaudah akhirnya dia berangkat pertama kali dia ke Cina dan dia terus menanyakan ke penumpang sebelahnya dia masuk kelas 1 kan kelas 1 itu di pesawat jadi mahal lah jadi yang naik ke sana orang-orang juga yang berduit kayak gitu punya apa namanya kedudukan kayak gitu dia nanya dia bawa catatan eh dia ternyata dibawain catatan waktu pramugari naikin koper ke atas ada jatuh dibawain oleh pekasihnya itu ya dia seneng jadi ini buat kamu nulis-nulis intinya kayak gitu pertama dia nanya ke sebelahnya dan sebelahnya bilang mencari bahagia itu apa ya ya salah satunya nih dari sekian banyak yang orang cerita itu punya uang banyak yang buat bahagia itu keluarga ada lagi yang bilang kebahagiaan itu ada di diri kita sendiri kita yang mencari kita yang menciptakan kita yang menciptakan inget tuh teman-teman jadi kalau kita ciptain berantem sama orang kita ciptain dendam sama orang terjadilah tuh dendam ke diri kita gitu tapi kalau kita misalkan ya kita berandai-andai nih ya bisa ada yang mungkin belum ngerti bisa bilang salah tapi mungkin orang yang mengerti bisa bilang itu benar misalnya kita ini kita berbagi rejeki ke orang lain terjadilah tuh digambarkan kita kan yang ciptain kebahagiaan kan jadi dengan kita berbagi rejeki ke orang lain otomatis terciptalah rejeki rejeki itu ke kita terciptalah dunia rejeki ke kita dunianya terjadi ke kita seperti yang tadi saya cerita kalau kita ciptain dendam sama orang marah sama orang makanya kemarahan juga melingkupi pipi kita dendam juga melingkupi kita makanya teman-teman kalau kita gak damai sama orang jadi kita merasakan tidak damayan juga digambarnya seperti itu jadi karena kita yang menciptakan dunia kita sendiri kalau kita berantem sama orang kita ciptain konflik juga di dalam diri kita itu kalau kita di jalan misalnya berkendara marah sama orang artinya apa teman-teman sudah tahu dong berarti kita ciptain kemarahan juga kalau kita misalnya kita mau mendapatkan apa yang kita inginkan kan kita yang ciptain nih misalnya kita mau keluar negeri misalnya kita mau kerja di luar negeri misalnya apa yang buat kita bahagia misalnya kerja di luar negeri oh kita misalnya mau sisa kita disetujuin gitu yaudah kita harapin itu terjadi mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau ada yang kita inginkan itu tidak sesuai terjadi ke diri kita itu bagaimana apakah itu bisa dibilang kebahagiaan makanya kalau menurut saya kita lakuin bahagia itu dari hal-hal yang kecil kalau memang hal-hal yang lebih besar dikendaki oleh yang maha kuasa Tuhan ya mungkin itu lancar kalau kita mendaki mendaki misalnya keluar negeri kerja di luar negeri gitu misalnya ya ya kalau itu terjadi kita syukuri tapi intinya ini hal-hal dasar yang basic mendasar kita jangan benci orang ya kita berbagi rejeki ke orang kita berbagi kebahagiaan ke orang lain kita ciptain damai ke orang lain kita mengucapkan ke orang lain selamat ulang tahun misalnya itu kan berbagi kebahagiaan maka itu karena kita yang menciptakan itu menciptakan mau bahagia mau sedih mau apa berbalik semua ke kita terjadi hal-hal baik itu ke kita gitu tapi kalau kita pelit sama orang perhitungan sama orang beda lagi ya kalau teman-teman ngatur keuangan kalau teman-teman ngatur keuangannya itu apa gimana ya saya bisa bilang ngatur keuangan itu memang berhati-hati ya berarti ya kehidupan teman-teman masih hati-hati digambarin kayak gitu karena kita yang menciptakan kehidupan kita itu belum belum stabil artinya itu kan tergambar semua tapi kalau kita royal kita pakai kita pakai apa ya perhitungan kalkulasi ya tapi bukan berarti kita serba pelit apa yang kita bisa punya kita bisa bagi bagi ke orang lain itu ciptain kebahagiaan kita ciptain dunia berbagi otomatis orang lain juga berbagi ke kita dunia itu tercipta seperti apa ya orang bilang tarik-menarik apa kita bagikan kebahagiaan kita dapat kebahagiaan itu ya intinya nah si psikiater tadi di Cina dia ketemu cewek cakep cantik dia jatuh cinta yuling apa namanya kayak gitu ternyata kebesokannya dia mau ajak jalan dia bilang gak bisa udah kemudian dia diambil sama orang si yuling itu nyata denger temen kamu itu hanya bayar dia itu satu hari saja dia hari kedua harus bayar lagi wah dia gak nyaka ini nyata pekerja seksual pekerja seks ya seperti itu jadi apa ya kebahagiaannya dia padam lagi jadi itu kan yang dia cari gimana cari kebahagiaan apakah dengan menemukan seorang pasangan yang hebat yang cantik banget yang ganteng banget yang luar biasa belum tentu juga loh kalau itu sama seperti kita mau dapat visa suatu negara kalau kita bisa aja gak dapat kan tapi kita lakukan hal-hal mendasar kalau kita tahu dia itu misalnya pekerja seks ya itu oke kita screening kayak gitu udah oke ada batasan dia mau kerjain kerjaan dia oke lepaskan gitu kayak gitu temen-temen padahal kebahagiaan itu dia sudah punya nih dia punya pasangan dia punya kasih itu kebahagiaannya dia sebetulnya cuman dia gak sadar jadi intinya temen-temen cara cari kebahagiaan ini di film ini bagus banget digambarin kita yang ciptain kita mau kita gak mau sakit kan kita jangan bikin orang lain sakit gitu kita gak mau nyesek hati kita jangan sesekin hati orang jangan kita sakitin hati orang walaupun kita disakitin orang walaupun kita disakitin orang ingat tuh temen-temen kita jangan nyakitin orang kalau kalau kita nyakitin orang lain kita jadi sakit bener-bener kita cukup kita bisa apa namanya singkirkan itu orang lain nyakitin kita kalau kita tidak terbawa dia kalau orang nyakitin kita kita nyakitin dia lagi artinya kita jadi sakit teman-teman tapi kalau kita disakitin orang orang lain mau kita sakit dong tapi kita ini gak terpengaruh kita tetap lakuin kebaikan kita lakukan kebahagiaan orang dendam sama kita orang benci orang nyakitin kita kita gak balikin ke dia hal-hal sakit itu itu kan orang sakit kalau kita lakuin hal yang sakit juga kita juga sama-sama sakit jangan teman-teman itu kebawa kita kebawa artinya orang kasih kita apa namanya penyakit kita ladenin ya kita sakit lagi itu kuncinya teman-teman ciptain kebahagiaan orang lain nyakitin kita kita ya kita paling gak gak usah ladenin gitu loh jadi kita bukan orang sakit juga kita orang sehat orang sehat gimana sih gak ngeladenin orang sakit kita ciptain dunia yang sehat gitu gak peduli dia dia mau ya paling kita tegongin aja lah tapi kita jangan gituin dia lah juga kita gituin dia juga tercipta lah kita di dalam dunia sakit itu sama-sama dia gitu tapi kalau kita tegongin forget it leave it ngelupain kita gak ikut sakit karena kita nyakitin orang kita ikut sakit walaupun kita dia sakitin orang kita bales dia sakit itu gambarannya nah si pro psikiater itu ternyata di Cina tadi yang ketemu PSK itu dia berarti belum ketemu bahagianya kan bahagianya dia dia sirnah makanya tadi digambarin kebahagiaan dia seutunya itu udah ada kekasihnya tapi dia mencari lagi jadi dia mencari double gitu jadi gak bahagia padahal dia udah ada single udah ada satu itu pasangan tapi dia cari lagi jadi gimana temen-temen menurut temen-temen kehilangan kan kehilangan kebahagiaannya itu yang buat dia hilang kebahagiaan padahal kalau dia seriusin tuh kekasih kalau itu kekasih nanti serius sama dia terjadilah imbal balik tapi kalau itu kasih gak itu dia tetap bahagia tapi mungkin dia menemukan orang lain lagi kayak gitu imbal baliknya kita ciptain dunia kebaikan temen-temen kebahagiaan perjalanan selanjutnya temen-temen temennya bilang oh orang banyak yang bikin kebahagiaan itu punya uang banyak gitu nah terus nanti kalau uangnya ludes uangnya habis kebakar gimana hilang kebahagiaannya inget tuh temen-temen uang gak jamin kebahagiaan juga ini menurut saya ya di film itu digambarin apa sih yang buat orang bahagia oh uang salah satunya tapi kalau nanti udah gak punya uang gimana kayak gitu tanda-tanya aja tanda-tanya besar oke lalu di Afrika keluarga keluarga nanti juga akan sirna tapi keluarga berperan penting memberikan kita kebahagiaan di kehidupan kita saat ini jadi saingi keluarga kita kemudian ada lagi waktu dia dirampok dirampok di Afrika setelah pulang dari yang temen ketemu di pesawat yang ceritain kebahagiaan adalah keluarga dia dirampok baru dia bisa bersyukur baru dia bisa inget bersyukur itu juga kebahagiaan temen-temen bersyukur adalah kebahagiaan kalau dengan dia gak bersyukur atau dia belum tahu arti syukur berarti dia kehilangan kebahagiaan itu tapi waktu dia diculik dia jadi sadar bahwa dia itu waktu dia ngalamin oh tiap hari kasih terapi ke orang orang berobat datang ke dia itu adalah kebahagiaan dia yang dia belum sadar temen-temen itu temen-temen kuncinya jadi padahal kebahagiaan itu kita yang ciptain tapi kita gak tahu kebahagiaan itu dimana mungkin kita belum sadar kayak gitu kemudian dia ketemu lagi kekasihnya dia yang lama yang dulu kayaknya belum beres ternyata sudah menikah sudah punya anak dua dan dia malah lagi hamil lagi itu kebahagiaan dia belum bukan sama dia harusnya dia ngerti disitu jadi dia boleh kita testing aja temen-temen kalau mau belajar apa sih yang buat kita bahagia kayak gitu oh apakah kita marah-marah sama orang buat kita bahagia enggak kita ciptain dunia kemarahan efek kemarahan apa luka sakit kayak gitu temen-temen oke lalu yaudah akhirnya dia dia terasa kebahagiaan dia itu sama kasihnya itu kasihnya waktu marah-marah sama dia enggak bahagia jadinya tapi dia tahu dia harus minta maaf minta maaf karena dia juga salah dia pergi dia mencari kebahagiaan dia gak sadar bahwa kasihnya itu itu sumber kebahagiaan dia juga jadi temen-temen belajar dari film ini dia pun berakhir dia nikahin kekasihnya yang serius menerima dia juga itu kebahagiaan kebahagiaan jadi temen-temen cari kebahagiaan temen-temen ciptain kebahagiaan temen-temen jangan marah sama orang jangan dendem sama orang ciptain itu karena kalau temen-temen dendem sama orang ingat dendem itu yang menghantui temen-temen semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan tanya jangan lupa subscribe like share komen sampai jumpa di video-video saya berikutnya bye-bye temen-temen dan sampai jumpa di video-video saya